Real Madrid segera transfer Antonio Rüdiger musim panas mendatang. TKTK ke mana Antonio Rüdiger akan berlabuh di musim depan terjawab sudah. Sangbek hampir dipastikan bakal bergabung dengan Real Madrid di musim depan. Rüdiger punya reputasi yang apik di Eropa dalam dua tahun terakhir. Ini dikarenakan ia menjadi dinding yang kokoh untuk pertahanan Chelsea. Di awal bulan kemarin, Chelsea mengonfirmasi bahwa mereka akan berpisah dengan Rüdiger. Sangbek tidak akan memperpanjang kontraknya yang habis di musim panas nanti. Ada banyak klub yang digosipkan tertarik untuk mengamankan jasa Rüdiger. Namun Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa Rüdiger akan pindah ke Real Madrid. Menurut laporan Romano, setelah proses negosiasi yang panjang, Real Madrid berhasil mengunci transfer Rüdiger. Sangbek dilaporkan menyepakati kontrak berdurasi empat tahun bersama Real Madrid. Tidak ada klausul perpanjangan kontrak otomatis. Transfer itu dilaporkan akan diumumkan saat musim kompetisi 2021-2022 berakhir pada pekan depan. Menurut laporan yang beredar, Real Madrid harus membayar gaji yang sangat besar untuk mengamankan jasa Rüdiger. Sangbek dirumorkan akan mendapatkan gaji sekitar 350 ribu euro per pekan. Angka ini tergolong tinggi untuk pemain Real Madrid. Selain itu Madrid juga harus membayar bonus dalam jumlah besar untuk mengamankan jasa Sangbek. Musim ini, Rüdiger tampil dengan sangat mengesankan di lini pertahanan Chelsea. Ia turun di total 50 pertandingan bagi The Blues, di mana ia mengemas lima gol dan empat asis bagi tim asal London Barat itu. Inter juara Coppa, Juventus tanpa gelar musim ini. Inter Milan mengalahkan Juventus 4-2 lewat Extra Time di final Coppa Italia 2022, Ivan Perisic menjadi pahlawan. Inter unggul lewat Nicolo Barella menit 7, tapi Juventus berbalik memimpin lewat Aleks Sandro menit 50 dan Dusan Vlahovic menit 52. Inter bisa menyamakan kedudukan lewat Hakan Kalhanoglu menit 80 penalti. Ivan Perisic kemudian memastikan kemenangan Inter dengan dua golnya di Extra Time, yakni pada menit 99 penalti, dan menit 102. Winger 33 tahun Kroasia yang kontraknya bersama Inter akan habis pada tanggal 30 Juni 2022 itu pun terpilih sebagai man of the match. Setelah gagal di Liga Champions dan tak punya peluang lagi di Serie A, Coppa Italia sejatinya menjadi kans terakhir Bianconeri. Namun, mereka dikalahkan sang rival di final dan harus rela puasa trofi musim ini. Para pendukung Inter sontak mengeluh-elukan Perisic, yang musim ini sudah menyumbang 9 gol dan 8 asis, serta membawa klubnya menjuarai Coppa Italia. Beragam pujian muncul di media sosial. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi memberikan komentar terkait keberhasilan timnya menjadi juara Coppa Italia usai menumbangkan Juventus. Inzaghi mengaku sangat senang dengan kesuksesan tersebut. Setelah laga usai, Simone Inzaghi mengakui bahwa dirinya merasa sangat bahagia melihat Inter Milan berhasil menjadi juara dalam ajang Coppa Italia. Saya senang berbagi kemenangan ini dengan para staff yang membantu saya setiap hari untuk mempersiapkan diri menghadapi tiga laga setiap pekan, kata Inzaghi di situs resmi klub. Kami sudah menempuh banyak sekali kemajuan. Kami lolos ke-16 besar di Liga Champions, dan saya rasa Inter adalah satu-satunya tim yang mengalahkan Liverpool sejauh ini. Kami sudah bekerja sangat keras dan kami tidak menyesal. Inter mengawali babak kedua dengan buruk karena kebobolan dua gol. Namun, Labenia Mata menunjukkan respons yang luar biasa untuk membalikkan keadaan. Para pemain menjalankan tugasnya dengan baik. Untuk menganalisisnya, saya harus menonton ulang pertandingan tadi, lanjut Inzaghi. Kami seharusnya tidak kebobolan dua gol itu. Gol kedua tercipta dari serangan balik, tapi rasanya saya tidak bisa menuntut lebih. Para pemain pengganti juga tampil bagus, jadi sudah sepantasnya kami merayakan kemenangan ini bersama-sama. Hasil pertandingan Wolverhampton versus Manchester City Kemenangan penting diraih Manchester City dalam laga Premier League melawan Wolverhampton di Molinex Stadium. Klub besutan Josep Guardiola itu keluar sebagai pemenang dengan skor telak 5-1. City sudah unggul atas tuan rumah ketika pertandingan baru berjalan selama 7 menit. Gol diproduksi oleh sang bintang, Kevin De Bruyne. Dengan memanfaatkan asis dari Bernardo Silva, Wolverhampton masih mampu memberikan perlawanan, dan sukses mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-11 melalui aksi Leandro Dendoker. Pedro Neto juga patut diberikan pujian karena kontribusi asisnya. Skor imbang itu tidak bertahan lama, karena De Bruyne kembali membawa Manchester City unggul pada menit ke-16, pria asal Belgia itu membubuhkan namanya di papan skor dengan memanfaatkan blunder fatal Josep. De Bruyne membukukan hat-trick pada menit ke-24, setelah menerima bola dari Raheem Sterling, De Bruyne mengoyak pertahanan Wolves dengan aksi solonya sampai berhasil menceploskan bola ke gawang Wolves. Masih ada beberapa peluang emas yang didapatkan The Citizens untuk memperlebar jarak skor, namun pada akhirnya, mereka harus puas dengan kedudukan 3-1 sebagai penutup jalannya babak pertama. Babak kedua dibuka oleh pemandangan bola menggetarkan jala gawang Wolves, Raheem Sterling adalah pelakunya. Namun gol tersebut tidak dianggap karena Sterling telah terjebak dalam posisi offside sebelum gol tercipta. Tertinggal dua gol tidak membuat Wolves mengibarkan bendera putih, mereka tetap berupaya memperkecil skor. Pada menit ke-57, sepakan voli conor Cody dari jarak dekat memaksa Ederson melakukan penyelamatan epik. Wolves dipaksa menelan kenyataan pahit tiga menit setelah harapan mencetak gol datang. De Bruyne merusak harapan tuan rumah dengan membukukan gol ke-4-nya di laga ini. Skor pun berubah jadi 4-1, City belum berhenti melancarkan serangan. Pada menit ke-67, De Bruyne tampak ingin melengkapi torehannya di laga ini dengan catatan asis. Bola diarahkan ke Phil Foden, namun bidikan sang pemian muda mengenai tiang gawang. Dan akhirnya, ada nama yang berbeda di papan skor City. Pada menit ke-84, Manchester City mendapatkan gol ke-5 dan kali ini dihasilkan oleh Sterling, memanfaatkan bola liar di area pertahanan Wolves. 5 gol tidak membuat City puas. Mereka membuat sederet peluang lagi pada menit-menit akhir pertandingan. Namun pada akhirnya, mereka harus puas dengan keunggulan telak ini dan berhak menerima 3 poin dari Molinek Stadium.